selamat datang kembali bersama mike t digester jadi hari ini kita akan menggunakan loose hot wheels kenapa saya ingin loose hot wheels karena ini pengen aja deh oke jadi ini tuh kalau singkat cerita saya ambil yang ini tuh die case pertama saya tuh ini guys japan historic 3 nissan scale nrs kdr 30 karena ya modelnya aja cakep ini ya dulu gak ngerti miniskal dan lain-lain jadi saya ambil yang ini oke jadi seperti ini dan kita akan buka untuk yang terakhir ya kita mulai dari yang warna putih dulu yang warna putih ini apa edisi edisi apa ini walmart kalau gak salah honda crx nya ini yang dicari tapi ya selera kalian kalau kalian suka ini ambil ini jangan ambil yang mengikuti apa namanya trend passer karena selera kalian ya selera kalian bukan selera orang lain gitu oke kita buka oke hot wheels itu apa namanya ada yang koleksi nya itu cuma pada bagian kart nya karena kart nya yang bagus mobilnya gak seberapa bagus sebenernya dan ini emang diperuntukkan untuk toys ya karena toys itu dimainkan untuk anak-anak sebenernya dan ada sih kolektor nya hot wheels juga tetapi jarang ya guys ya banyak yang jual beli ya begitulah oke jadi seperti ini mobilnya ini adalah rest turbo bisa rolling ya pasti lah hot wheels dan plastik untuk apa namanya kart yang seperti ini itu namanya spesial spesial kart ini harganya 50 ya dan kadang ada yang apa namanya detail nya cuma ya kurang bagus gitu itu apa namanya kurang lah untuk harga 50 cuma beda di kart it's not worth it i think dan bisa dilihat faktanya kalau di tokopedia tuh kan banyak tuh yang jual spesial kart atau premium yang gak seberapa dicari oleh penggemar hot wheels nya ya harganya seperti harga reguler wow harga kart premium harga reguler gimana tuh caranya ya begitulah hot wheels ini udah terlalu besar udah terlalu apa namanya udah terlalu banyak seller or collector or something ya itu banyak banget tuh dan jadi untuk kalian yang ingin apa namanya mengkoleksi hot wheels jadi saya saankan untuk koleksi yang sesuka apa namanya sesuka selera kalian gitu jangan ngikutin apa namanya tren tren influencer influencer lah itu selera mereka bukan selera kalian guys jadi jangan salahkan mereka juga nah salahkan selera kalian oke nah ini dia reviewnya banyak besar rolling model velg nya seperti ini dan disini ada apa namanya detailing sekalian beda seperti biasanya ini itu dia 683 udah bubbling karena di kart terlalu lama LS turbo apa tuh keliatan tulisannya dan ada door handle cuman di chat seperti itu dan gak ada apa namanya kaca samping tidak ada kacanya clear disini ada sunroof tapi tertutupi cuman ada ukirannya aja yang bawahnya seperti ini revet and 82 nissan skyline r30 2017 metal kok disini 83 ya kok bisa 83 guys kan disini 82 biasanya ngikutin ini ini lampu samping itu oke ini ada ducktail berwarna hitam disini apa ini gak tau disini ada cup untuk pengisian bahan bakar belakang ada apa namanya di 4 nomor ada hot wheel ada detailing lampu meskipun cuma seperti itu ya ada lah kadang ada kadang ada kadang ada yang gak ada dan ini ada kenal pot versi HW ini seperti ini malah better daripada parah ini kenal potnya oke kenal potnya bisa seperti itu cukup detail disamping sini kagak ada yang berbeda sama yang situ depannya oke ini depannya Mika ya guys ini lepas karena dikasih Mika di depannya kalau mobil lain kadang ada yang gak ada detailingnya dan lain-lain seperti itu jadi yang kedua ini adalah Flying Custom mobilnya mobilnya khasnya itu ah apa namanya ini eh velgnya itu yang seperti ini apa sih namanya lupa lupa kali gak pernah megang HW lagi oke kita buka sama aja oke ini dia yang kedua oke apakah ada bedanya mirip-mirip kok ini malah gak ada detailing door handle nya cuma sama kayak bodinya ya yang cuma agak diukir ini terlihat banget ini kayaknya antena kalau di mobil asli disini ada apa namanya semacam windslip belakang ini ada kayak gini nya enggak enggak timbul gitu nah ini dia velg nya khas dari Flying Custom nya warna amas apa sih ini namanya apa guys kalau yang tahu silahkan komen RS Turbo DUHC dan lain-lain ada garis gold nya disini menambah kesan eksklusif Elegant mewah nah itu dia gold nya disini ada pengisian bahan bakar sama semua belakang ada detailing lampu nah ini bawahnya lopan 2an desain skyline dan lain-lain sama depannya uuuu uuuu tidak ada bedanya jadi kita bedakan ya tidak ada bedanya mirip nah itu depannya juga Mika lampunya kita buka yang terakhir nah ini dia yang biasanya kolektor-kolektor mau itu carnya ini kan bagus gitu mobilnya guys nah ini ada lima mobil dari seri ini ini harganya masih ada saya ambil dari apa ini dari City premium ini agak susah ya guys nah ini itu dia jadi kalau yang warna putih ini kalau nggak salah ada itu nya ada ada substitutingnya ya ada yang reguler warna putih gini ada stripnya merah gitu kalau yang merah ini juga ada yang reguler guys nah tapi saya nggak nemu udah jaman lama banget gitu guys jadi saya nggak nggak kesampaian oke ini yang kita dapatkan bannya karet velgnya seperti itu buat tanah BHW ada turbo DOHC logo apa namanya skyline ini kira nggak salah ya dan ada dua handle nya cuma di chat kok lebih bagus yang spesial ini kan premium woi ini kan lebih bagus daripada premium nya gimana sih mungkin chat nya ya chat nya lebih glosif glosif gitu lah tapi reguler warna juga ada yang seperti ini wah kacau oh and disini antena nya di temen dalem nya seperti itu apakah ada beda di interior nya ya tidak ada bedanya dan tadi yang beda banyak dong belakang mungkin ada bedanya yang nggak ada depan oh ini mungkin di mica lampu depan ya guys ada semacam silver untuk penutupnya lagi gitu itu aja sih bedanya worth atau tidak itu terserah kalian jadi ini dia skyline KDR R30 KDR jadi jika kalian suka silahkan kalian cop saya saankan untuk ambil dari apa namanya Tokopedia biasanya harganya udah turun jauh sekali seperti itulah HW dan sekian review dari saya jika kalian menyukai video ini silahkan like, comment, and subscribe and see you on next video thank you for watching guys bye bye i y i y y y y sub indo by broth3rmax